musik 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 oke jadi ceritanya ini adalah video lanjutan dari video Sabtu kemarin yang dimana kita sempet unboxing shifter shimano 105R7020 nah ini udah terpasang kan kemarin gue bilang tuh kalau misalkan gue bisa memang bisa gue akan videokan pemasangannya cuman masalahnya kemarin waktu pemasangan sorry gue disik cuman kemarin waktu pemasangan gue lagi ada acara sehingga gue gak bisa ikut atau mendokumentasikan dari pemasangan shifter dan juga kaliper yang terpasang sekarang ini nah ya udah mumpung apa namanya sudah terpasang dan kemarin gak sempet kita videoin waktu pemasangannya sekarang kita review aja sepedanya ketika sudah terpasang ada beberapa hal yang juga yang kemarin gak belum sempet gue mention karena memang barangnya belum datang tapi sekarang langsung dipasang yaitu adalah rotor baru kalau kemarin rotornya masih dari bawaan TRP sekarang sudah diganti rotor dari Shimano XT MT800 gitu nanti itu kita review setelah shifternya dulu oke seperti yang gue bilang kemarin shifter dari bawaan S7 disc tahun 2021 ini sama dengan S5 disc 2021 yaitu R7000 mechanical itu dia kabelnya masih sistemnya sistem tarik karena memang karena memang tidak ada tabung minyak di bagian sini ini kalau kita bandingkan ini ukurannya sangat beda jauh ini sama-sama kiri kita bandingkan dengan yang kiri juga kita bandingkan ukurannya jauh banget ya ukurannya lumayan jauh sih gak sejauh sih cuma ini lumayan jauh itu juga karena ini nya tinggi makanya mungkin levelnya si levelnya ini dia lebih panjang karena kan dia dari atas sini turun ke bawah supaya dengan banding ini lebih enak juga ini sudah dilepas dan sekarang sudah terpasang R7020 punya 105 ini sengaja dipasang agak ngeflare kemudian kalau dari atas kalau begitu ke atas sih ini sepertinya efeknya akan membuat remnya akan lebih empuk nah tapi ini kemarin waktu disetting karena memang ngejar waktu tokonya mau tutup jadi mungkin ya belum beres secara penuh lah ini masih terlalu dalam mungkin nanti mau disetting lagi tapi kelihatannya sih lebih empuk ya kemudian di bagian topik juga kemarin yang diubah adalah ini bartek barteknya diubah yang bawaannya dicopot diganti punya Shimano Pro ya punya Pro kemudian jadi kalau kalau dilihat sih ternyata malah jadi sama kayak S2 gue ya guys busa-busa gitu catenya selagi empuk oh iya terus kemudian ini kabel-kabel juga sudah diganti akhirnya makanya punya jack wire ya yang punya Shimano nya malah nggak kita pakai kita pakai jack wire karena kan kemarin memasang ini cabut kabel semuanya sekali aja ganti sama jack wire punya gitu oke sekarang kita turun ke bawah ini kalipernya sudah terpasang ya Shimano 105 kalau kemarin disini kan ada tabung minyak lumayan besar sekarang udah simple banget karena tinggal kaliper aja sama di bagian kan juga 9105 terus kalau kalian kemarin ingat disini itu plat mount nya 140mm 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 ya karena memang rotor yang kemarin punya TRP itu dia masih berukuran 140mm ini tinggal dibalik aja udah comfortable gitu nah sekarang kita pakai rotor ukuran 160mm punya Shimano XT MT Shimano XT MT 800 punya mountain bike ya sebenernya guys MT itu punya mountain bike dipakai untuk mountain bike nah ciri cirinya tuh gini deh dia seperti kalau kalian tahu Shuriken yang biasa dilempar oleh ninja tuh dia palangnya 4 gitu dan bentuknya seperti Shuriken gitu gitu sampai 160mm dia masih palang 4 180mm kalau gak salah dia palangnya udah 5 jadi kayak semacam bintang gitu 5 gitu nah dia sama-sama dia kalau di road bike itu sekelas dengan rotor Ultegra gitu ya jadi ini punya rotor Ultegra nya tapi punya mountain bike sama-sama sudah menggunakan teknologi yaitu Ice Technology ya jadi dia lebih cepat dingin ketika dipakai motor ketika dipakai tanjakan yang membutuhkan pengreman apa namanya cukup dalam kan panas rotornya tuh nah ini dengan Ice Technology ini seharusnya lebih cepat dingin seperti itu ini ya dari segi berat juga ternyata MT ini rotor ini tuh lebih ringan dibandingkan dengan rotor Ultegra gitu ini selera kalian sih tapi kenyataannya sekarang di apa namanya di balapan profesional yang internasional itu banyak dari rider-rider nya itu menggunakan rotor ini guys gitu loh malah tidak menggunakan rotor punya Ultegra atau RT 800 ataupun RT 900 banyak juga yang menggunakan rotor dari mountain bike ini ini kan sekelas sama Ultegra ada juga yang sekelas sama Dura S nya gitu loh warnanya sama bedanya yang ini kan abu-abu kalau yang itu warnanya warna hitam juga seperti itu oke ini kalipernya terpasang dengan rotor baru 160mm depan harusnya dengan rotor besar semakin mantep ya gigitannya ya kemudian di belakang masih sama 140mm udah udah makin clean sama ini hampir aja lupa guli nya juga diganti ya cuma gua lupa ukurannya itu berapa ya 12-14 atau berapa gua lupa ini pokoknya udah diganti ini punya lixada udah sih itu doang yang kemarin dipasang atau yang diganti oke ya 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 oke ya 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 selamat menikmati selamat menikmati